Rema hari ini, Amsal 12 ayat 25 Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Taukah Anda, apa yang menyebabkan Musa menjadi pelarian di Padanggurun 40 tahun lamanya? Padahal kita semua tahu bahwa Musa adalah seorang pangeran di Mesir dan bahkan ditakdirkan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, salah satunya adalah karena Musa pernah membunuh seorang serdadu Mesir. Karena ia merasa tidak terima saat saudara sebangsanya dianiaya oleh serdadu tersebut. Akibat perbuatannya, Musa dikuasai oleh roh ketakutan. Meski ia sudah melarikan diri ke Padanggurun, ia selalu dikejar rasa takut dan cemas, bahkan membuatnya kehilangan damai dalam hati. Melalui kisah Musa, kita dapat belajar bagaimana roh ketakutan dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi hidup kita. Bukan hanya memberikan rasa takut dan membuat kita kehilangan damai, tetapi juga dapat menghambat kemajuan kita. Roh ketakutan juga bukan hanya menghalangi sukacita kita, tetapi juga dapat menghalangi mujizat Tuhan untuk hidup kita. Bagaimana tidak, kita dapat melihat beberapa orang takut untuk melangkah melayani, sehingga sampai sekarang belum juga melayani Tuhan. Ada juga orang yang takut melangkah untuk mengambil resiko, sehingga hidupnya sampai sekarang mengalami stagnasi. Kondisi yang kita alami saat ini sangat berpotensi membuat kita dikuasai oleh roh ketakutan. Itu sebabnya, kita perlu untuk mendekat dan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena hanya dengan mendekat kepadanya, iman kita akan semakin dikuatkan. Tanpa Tuhan, roh ketakutan dengan mudahnya dapat menguasai kita dan membuat kita kehilangan damai sejahtera, bahkan membungkukkan serta memadamkan potensi kita. Lawan ketakutan kita, dan terus perkatakan perjanjian damai Tuhan yang baik bagi kita. Tangkap setiap remah yang Tuhan berikan melalui gereja kita, konsisten mengikuti misbah doa pagi, pondok daud, dan ibadah minggu, sehingga tidak ada kesempatan bagi roh ketakutan masuk dalam pikiran dan hati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasa kebangkitannya dalam hidup kita. Kita akan hidup sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Menurut Anda, hal apakah yang berpotensi membuat Anda dikuasai oleh roh ketakutan? Bagaimana cara Anda menaklukkan roh ketakutan yang sedang menguasai Anda? Langkah apa yang akan Anda ambil agar roh ketakutan tidak memiliki kesempatan menguasai hidup Anda? Tuliskan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan dan tuntunanmu bagi kami. Kami percaya, Engkau akan memberikan keberanian bagi kami untuk dapat menang atas setiap roh ketakutan dalam hidup kami. Kami mau melangkah untuk tetap percaya bahwa kehendakmu atas hidup kami pasti yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Roh ketakutan bukan hanya mematikan damai sejahtera, tetapi juga mematikan potensi kita.